Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel aku Vio Sawit React Jadi kali ini aku kembali lagi untuk mereaksi anime Hanyo Noyasa Hime episode ke 21 ya Gak terasa ini udah episode 21an aja Dan dimana disini kemarin itu kan mau mau sekali loh Kemarin minggu kemarin aku sama sekali gak ada yang nge-reaksiin Kenapa? Karena aku sakit Jadi aku gak bisa ngerekam apapun itu berhubungan sama anime dan segala macemnya Dan juga kebetulan karena kemarin itu sakit Jadi aku itu gak bisa ngelihat air handphone lama-lama gitu Jadi nanti tuh mata perih terus jadi pusing gitu Maksudnya kemarin aku belum bisa ngerekam anime sama sekali Nah jadi di kesempatan kali ini aku akan kembali lagi untuk mereaksi Hanyo Noyasa Hime ini Dan sebenernya aku kemarin nonton Udah nonton kok yang episode 20nya Dimana akhirnya tuh aku gak ngerti sih Kirin itu dia bilangnya ke ketiga Yasa Hime itu dia pingin membunuh Kirin Maru sendiri gitu Dengan mengirimkan kembali comet itu ke dunia yang era feodal Era feodal kan Terus dan rencananya Kirin itu juga kemarin dia bilang sama Yasa Hime itu pengen membunuh semua si Luman Makanya dia balik lagi ke era feodal gitu Tapi kan masalahnya yang lucunya itu adalah mereka tuh semuanya awalnya iya-iya lagi ya Maksudnya kayak belum ngeh gitu Kan maksudnya si Luman termasuk orang tua mereka sendiri gitu ya Jadi waktu pas Osamu kirinya udah pergi ke dunia awah membawa comet itu Merekanya baru pada ngeh gitu Jadi agak disayangkan dan juga kemarin itu Kayaknya mereka gak tau sih apakah bisa balik ke dunia feodal apa gimana nih Karena kan pas kemarin ke pohon waktu juga itu kincir angin waktunya kan udah kayak semacam kayak rusak gitu Jadi kayak gak bisa digunain gitu kan Jadi mereka kayaknya gak tau sih harapannya gimana untuk bisa kembali ke era feodal Apakah ada cara lain gitu ya kan ya Oke kita akan menemukan jawabannya disini di episode ini Kita langsung saja 3, 2, 1, go Penaklukan Kirin Osamu Apakah ini saatnya mereka akan melawan Kirin Osamu Tapi gimana cara baliknya no yang aku bingungkan itu maksudnya Obacan Makan dulu udah makan dulu Waduh Dia sengaja sih ngambil pedangnya Towa ya Zansai Ken itu Waduh Kok kayaknya dia kayak terlalu penasaran gitu ya sama Rion Oh Buya Tengah 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 Awww Oke menikmati kehidupan di dunia ini sejenak ya Oh oke Jadi Rion sama Riku itu berniat pengen membunuh Kirin Maru Wow itu dia Kirin Maru ayahnya Lah Oh my god Wah rekanmu Oh Loh Oh jangan dong Jangan dong Aduh Aduh Diambil datu sama si Kirin Kemana Yaduh ya ampun Itu kembaranmu Itu jaman juga Riku Oh Oh Oke Berharap sih ya Oke Oh 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 Akhirnya ya bisa terhubung juga Ini Akuru Oh 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 Selamat dong Oh 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 iya anak kecil sih emang gitu ya awww awww Tuh bawang Banyak bawang disini ya Loh, kakeknya mana? Oh, itu dia Oh ya, cicit ya Lebih ke cicit Dadah, Buyo Oke, ini saatnya ya Balik-balik kesini Masalahnya, aduh hancur dong Itu kincir anginnya, beneran gak bisa Balik lagi kayaknya sih Tuh 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 Terima kasih telah menonton Aduh Rion Waduh kan Terus berarti semua Siluan akan musnah dong Kalau kayak gitu Aduh Ini apa lagi nih Ampun Wah itu intinya ya Inti dari comet mount itu kayaknya Lahir Kupu-kupu maut Oh Jadi ini yang kayaknya di teaser sih Kalau kata aku ya Ya enggak sih Di teaser yang Merah kayak gitu Oh bukan tapi ya Oh my god Weh Itu maksudnya Pengen nyerap Si Rion sama si Siapa? Sama si Kirin Asamo itu Buat masuk ke dalam Kupu-kupu itu Oh cuma terhubung doang Wah lebih kayak Menghubungkan takdir gitu ya Waduh Waduh Ini jangan bilang mau dibunuh nih Aduh Aduh please Oh untung aja sih Kemana Pergi kemana Menghancurin siluman-siluman Atau ini Kirin Maru juga mau dibunuh nih Wah Baru ini Baru ngeh Kalau Dianetisi sendiri Sama lengan kanannya ya Ya ampun Itu diserap Wah Wow Gak bisa Selamatin Rion Tapi Maksudnya Baik sih Kirin Osamu Eh Kirin Osamu Kirin Maru Kembali Dikol oleh Luar biasa Wah dihancurin nih Semua silumannya Aduh Itu dia diserap Masuk ke dalam Kupu-kupu itu Wah Ilang semua itu Dibunuh Silumannya Ini apaan kok Banyak banget Waduh Waduh Rion Ya ilah ini malah pertarungan antara Sama badan ya Maksudnya Yang punya tubuh Sama yang Sama ini Sama Bagian tubuh Waduh 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 Oh 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 Nah, itu dia Oke, ini balik Ketemu lagi Oh Kiku Jumonji Oke Oke Ini cuma tinggal nunggu Seshomaru sadar ya Kayaknya sih bangun gitu Oke, udah gerak sih Seshomaru Ayo kita pergi Waduh Please selamatin Rion Tuh siap ya Oh Kirin Maru Waduh Waduh Yang di atas Anaknya sama Adiknya ya Yang bertarung untuk Ngelamati Rion Yang di bawah Ayah Sama ayah gitu Duel ya Karena Apa sih Kirin Maru Katanya pengen Menuntaskan keinginannya Rion Terus Ini juga Seshomaru 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 juga Apa tuh Apa tuh namanya tuh Dari Komet Maut Dari energi Komet Maut Itu Dan menghancurkan Kirin Osamu Gitu Oke Paling segitu Dia sih reaksi aku Untuk anime Hanyu Episode Ke 21 Ini Buat teman-teman Semuanya Jangan lupa Tinggalkan jejak Dengan like Comment Share Dan subscribe Kalau bisa Teman-teman suka Dengan reaksi aku Terhadap anime ini Jadi Terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh